Indonesia siap menjadi tuan rumah dalam ajang World Islamic Economic Forum ke-12. Dalam perhelatan tersebut, pemerintah Indonesia akan mendorong potensi bisnis wisata Islam hingga pasar makanan halal di dalam keri. Indonesia khususnya Jakarta siap menjadi tuan rumah World Islamic Economic Forum atau WIEF ke-12 yang diselenggarakan pada 2 hingga 4 Agustus tahun ini. Tema yang diangkat adalah desentralisasi pertumbuhan serta memberdayakan bisnis masa depan. Menurut Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro, ajang WIEF merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi yang paralel dengan komitmen pemerintah untuk mengembangkan perekonomian yang modern. Bambang juga menjelaskan bahwa industri kreatif, wisata Islam, dan pasar makanan halal adalah sektor lain yang dapat memperoleh keuntungan dari ekonomi syariah. Untuk itulah, dalam ajang WIEF, Indonesia siap mempromosikan beberapa sektor tersebut. Para Indonesia dan Malaysia adalah pada jumlah turis dari negara Islam, terutama dari negara Timur Tengah. Karena Malaysia sudah lebih siap untuk menerima turis dari Timur Tengah. Artinya kita harus memposisikan juga Indonesia sebagai so-called Muslim-friendly tourist destination. Nah, dengan itu, maka kita juga akan gunakan ajang WIEF ini untuk mempromosikan yang namanya Muslim-friendly tourist destination. Tidak hanya destinasi-nya, tapi juga paket-nya. Demikian juga produk-produk yang menjadi minat atau interest dari kebanyakan penduduk Muslim atau negara Muslim yang ada di dunia. Sementara itu, Chairman WIEF Foundation Tun Musa Hitam mengatakan, Indonesia adalah pasar kuat di ASEAN dan pertumbuhan ekonomi global. Tun Musa Hitam mengatakan, Indonesia memiliki potensi dalam ekonomi syariah yang terus berkembang pesat. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar pada sektor pariwisata. Apabila Indonesia bisa menarik minat wisman Muslim berkunjung ke Indonesia, akan bisa mendorong pembangunan infrastruktur dan industri setepat, khususnya 10 kawasan ekonomi khusus. Itu lebih mengenai untuk menjadi turisme Islam, itu tidak bermakna bahwa kita menarik hanya muslim, tetapi untuk menarik untuk turis muslim, bukan hanya untuk menarik mereka untuk datang ke Indonesia, tetapi juga untuk menarik potensi besar orang-orang yang ingin melakukan perusahaan infrastruktur dan industri setelah berkaitan dengan industri setelah turim. Forum WIEF adalah forum bagi delegasi untuk membahas tantangan, peluang, isu-isu terbaru, dan tren pandangan bisnis global ke depan. Sebanyak 2.500 delegasi dan 60 toko penting dari lebih 100 negara di seluruh dunia diharapkan dapat menghadiri perhelatan ini. Nantinya, Forum WIEF juga akan mengeksplorasi peran usaha kecil dan menengah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai negara di seluruh dunia. Nori Utari, Abdullah Khoiruddin, Berita 1, Jakarta